Pemirsa bersiap menyambut bulan Ramadan tahun 2024, Bulog Kabupaten Hulu Sungai Tengah pastikan ketersediaan beras tercukupi hingga 3 bulan ke depan. Yang tercukupinya, ketersediaan beras ini diharapkan membuat beras di pasaran tidak mengalami kenaikan harga. Stok ketersediaan beras di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama bulan Ramadan 2024 atau 3 bulan ke depan dipastikan aman dan tercukupi. Hal ini dipastikan Kepala Cabang Bulog Barabai, Muhammad Riza Wahyudi. Ia mengatakan terkait meningkatnya harga beras lokal saat ini, pihaknya sudah mendistribusikan beras pengganti di berbagai pasar di Barabai berupa beras SPHP. Hal ini dilakukan guna menekan laju kenaikan harga beras di pasaran dan mencukupi kebutuhan warga terhadap beras yang meningkat sepanjang bulan suci Ramadan. Riza Wahyudi menambahkan pihak bulog juga terus melakukan upaya untuk memasihkan penyaluran pangan beras dari pemerintah kepada warga miskin, disalurkan secara tepat sasaran. Di samping itu, dengan ketersediaan beras yang cukup diharapkan tidak menimbulkan gejolak di pasaran. Ahmad Rizki, Kontributor TVRI Kalimantan Selatan